Halo bala duel sahabat naruto narasi untuk obrolan video kali ini tentang stigma M88 karya safran yang dapat melambungkan dasaul rafale terbang tinggi dengan cepat di angkasa berbekal teknologi canggih safran aircraft engine yaitu blitz integrally blitz biasakan membaca berita dengan selalu ingat kepada sang pencipta agar cernih dalam menyikapi informasi yang kita terima dasaul rafale besawat tempur bermesin stereo alias double engine yang di atas kertas mampu melaju hingga 1912 km per jam saat melambung di angkasa tak lepas berkat dorongan hasil karya safran yaitu Senegma M88 mesin berjenis turbofan after burning ini memiliki panjang 3,538 m dengan diameter 0,696 m dan berat kosongnya 0,897 ton suhu saluran masuk turbinnya hingga 1580 derajat celcius kalian bisa bayangin bagaimana panasnya kalau seleng sudah bisa dia mengatakan didesain dengan compact yaitu memiliki 21 modul menjadikan mesin ini untuk lebih mudah saat dipongkar pasang menurut informasinya mesin ini bisa dibongkar pasang dari pesawat dasaul rafale oleh ground crewnya hanya membutuhkan waktu satu jam saja mesin ini memiliki dua turbin low pressure satu tahap dan high pressure dua tahap bila turbin dari pesawat ini menggunakan teknologi canggih dari safran yaitu blitz integratly black disk dimana terbuat dari paduan serbu alumina dan keramik serta metalogi disk menjadikan bila turbin tekanan tinggi kristal tunggal memiliki lapisan keramik dan komposit termostruktur hal ini memudahkan para ground crew untuk menggantikannya secara berkala menjadikan mesin ini lebih low cost operational and maintenance safran sendiri telah meluncurkan varian terbarunya yaitu M884E yang juga dijuluki paket TCU total cost owner yang menampilkan suku cadang penting dengan rentang lifetime yang lebih lama waktu rata-rata antara overhaul meningkat dari 2.500 jam menjadi 4.000 jam atau mengalami lompatan kenaikan hingga 60% menggunakan anomulus kombuster menjadikan mesin ini memiliki daya dorong hingga 50 kN saat terbang normal tapi akan menghasilkan daya dorong yang cukup besar yaitu 75 kN jika sang pilot menekan tombol afterburner dengan daya yang cukup besar menjadikan mesin ini memiliki habit menenggak bahan bakar yaitu 3,977 ton per jam saat terbang normal dan jika afterburner diaktifkan mesin ini dapat menenggak 12,695 ton per jam ngerai ini konfensinya ini selamat menikmati 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 satu guru satu ilmu tak tinggal dulu selamat menikmati selamat menikmati